Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama dengan JJ Nih di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar, caranya gampang sekali. Tinggal klik tombol subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Sandiaga klaim tol Cipali bagian tol Transjawa yang ia bangun. Ngaku-ngaku ya bos, ditulis oleh Rinto Simurangkir di SeaWorld.com. Menarik untuk membaca berita yang diturunkan oleh wartakota hari ini, membuat sebuah judul berita yang tampak seakan menafikan pekerjaan Jokowi di dalam pembangunan infrastruktur di tanah air, khususnya pembangunan tol Transjawa yang sudah rampung menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Jokowi memang betul membanggakan hasil kerja yang sudah dicapai oleh beliau di masa kepemimpinannya dan itu tertuang dalam postingan beliau pada akun media sosial beliau, baik postingan video, gambar dan disertai tulisan. Seperti tulisan berikut yang menggambarkan bahwa bukan hanya beliau sendiri yang puas atas pencapaian yang sudah dikerjakan. Jakarta sampai Surabaya telah tersambung dengan jalan tol Transjawa. Rakyat senang, para pekerja yang membangun infrastruktur besar ini juga ikut bergembira. Lihatlah para petugas lapangan membangun konstruksi jembatan Kalikuto ini. Ini adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai Gerati di Pasuruan dan Jakarta ke Surabaya. Kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta-Surabaya Merak Gerati ini betul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik terhadap kita semuanya, ungkap Jokowi dalam sesi wawancara. Tapi nih, kemudian ternyata Sandiaga berani sesumbar atas apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi tersebut. Di mana seperti yang dilansir oleh pemberitaan wartad.tribunews.com pada 30 Desember 2018. Mereka berani menerunkan judul seperti ini, Jokowi banggakan jalan tol Transjawa. Sebagian jalan justru dibangun oleh Sandiaga Uno. Ini faktanya. Haduh, setelah kita membaca beritanya, asik untuk kita simak dan teliti lebih lanjut. Benarkah sebagian tol Transjawa dibangun olehnya? Di mana Sandiaga menyebutkan bahwa ia pernah turut membangun infrastruktur jalan tol Cipali, 116 km, tidak memakai uang negara, dan membebani utang untuk negara dan juga BUMN. Bahkan beliau berani berjanji di kemudian hari setelah melihat keberhasilannya membangun jalan tol Cipali. Akan merapkan pola yang sama di dalam membangun dan meneruskan proyek infrastruktur yang ada, jika beliau akhirnya terpilih. Di mana menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta. Bukan hanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ataupun APBD. Pertanyaannya, kok bisa sih Sandiaga terlibat dalam pembiayaan untuk membangun tol Cipali sepanjang 116 km dibangun olehnya? Memang, jabatan beliau waktu itu apa? Kok bisa sampai terlibat dalam penanganan dan pembiayaan yang akan dikerjakan dalam pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cikopo dan Palimanantol sebut? Sebab kita ketahui bersama bahwa pembangunan jalan tol Cipali sudah ada pada masa era Soeharto dan baru terrealisasi sempurna pada masa Jokowi. Dan jika kita melihat lebih lagi bahwa PT LMS lah yang melanjutkan proses pembangunan yang sudah lama tersebut, di mana seperti yang dilansir oleh Vines.detik pada 8 November 2011, merupakan PT yang dikuasai oleh Malaysia. Posisi Sandiaga memang ketika peresmian dari pembukaan jalan tol Cipali tersebut sebagai komisaris utama PT LMS. Tapi PT yang saham kepemilikannya utamanya ternyata dimiliki oleh Malaysia. Kenapa tidak Saratoga yang memiliki saham terbesar dalam PT tersebut? Kemudian kenapa Sandiaga berani mengaku bahwa perannya sangat besar dalam memujudkan pembangunan tersebut? Dan memang PT LMS berperan sebagai operator pelaksana pembangunan dan tentu bukan berperan sebagai pengumpul modal untuk bisa mewujudkan tol tersebut. Sebab modal atau pembiayaannya tentu yang lebih memikirkannya adalah pemerintah. Dan dalam hal ini peran Jokowi tentu sentral dalam perrealisasiannya. Jadi perannya Sandiaga apa dalam pengakuannya bahwa beliau berperan besar dalam membangun tol Cipali tersebut? Memang berperan di dalam sebagai pemimpin perusahaan PT LMS. Tapi di dalam pengalaman yang secuil itu, beliau berani mengklaim bahwa pembangunan yang akan dilakukannya persis seperti kepemimpinannya sebagai CEO sebuah perusahaan. Berhasil membangun tapi sebagai operator dan bukan sebagai pengusaha modalnya. Tapi sudah begitu besar kepala beliau bahwa beliau ambil peran besar dalam mewujudkan pembangunan tol transjawa tersebut. Sehingga ketika kini akan menghadapi pembelian presiden, apa-apapun pasti diakui Sandiaga. Sebab memang beliau kini sebagai sang penantang dari presiden petahana, Bapak Jokowi. Oleh karena itu, kita perlu cerdas untuk bisa memilah-milah mana yang betul dan mana yang setengah betul. Supaya tentunya tidak masuk dalam cengkraman kebohongan mereka. Semoga tercerahkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Redaksi TV Jurnal mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Cici pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.